Ketika mendengar kata kota Malang, di timur Pulau Jawa, hal yang terlintas di pikiran yaitu sebuah kota sejuk dengan kekayaan bangunan-bangunan peninggalan sejarah kolonial, dan tempat-tempat wisata non-eksotis. Tempat-tempat wisata yang sudah sangat terkenal di daerah Malang, sebut saja, Gunung Bromo, kawasan wisata batu, Pulau Sempu, dan masih banyak lagi lainnya. Ada satu tempat wisata Malang yang belum begitu banyak orang tahu. Hiden gem yang lagi hits di Malang, yaitu Buduk Asu. Mungkin belum begitu banyak orang yang tahu, atau bahkan masih terdengar asing di telinga. Dengan akses jalan yang terbilang sangat sulit dengan kondisi tanah yang licin, berkubang lumpur dan berbatu, tidak heran, jika hidden gem di Malang ini awalnya hanya diketahui oleh kalangan pecinta motor cross dan off-roader saja. Dengan tantangan yang memacu adrenalin. Namun sekarang, dengan makin banyaknya pengunjung yang datang ke tempat ini, Buduk Asu menjadi tempat wisata yang hits yang wajib dikunjungi, terutama bagi pecinta keindahan alam. Buduk Asu adalah bukit yang terletak di lereng Gunung Arjuna. Anda akan disubuhi pemandangan yang sangat indah dengan latar belakang Gunung Arjuna yang megah dan hamparan sabana hijau yang memanjakan mata. Di sebelah barat, terdapat kebun teh hijau yang menyerupai hamparan karpet raksasa. Tak hanya itu, di sini juga terdapat gardu pandang yang ikonik. Karena berbentuk kepala serigala dan menjadi spot, wajib untuk berfoto selfie atau sekedar menikmati keindahan Buduk Asu dengan sudut pandang 360 derajat. Berada di ketinggian 2000 meter dari permukaan laut, membuat suhu di Buduk Asu begitu sejuk dan sangat cocok untuk para pecinta alam yang menjadikan alam sebagai tempat yang tepat untuk relaksasi, hailing, ataupun menikmati keindahan alam. Untuk menjangkau lokasi Buduk Asu, Anda bisa menggunakan kendaraan pribadi, baik roda 2, ataupun roda 4. Akses kendaraan pun, hanya bisa sampai di kebun teh Wono Sari Lawang. Diperlukan stamina yang prima, dan pastinya memakai perlengkapan yang sesuai, dengan membawa perbekalan yang cukup. Karena dari tempat parkir kendaraan Wono Sari Lawang, Anda masih harus menempuh perjalanan kurang lebih 2 jam, dengan berjalan kaki menuju lokasi. Sepanjang perjalanan, Anda akan disubuhi pemandangan hutan pinus, kebun kopi, dan kebun teh yang memanjakan mata. Sehingga perjalanan yang melelahkan pun akan terasa menyenangkan. Setibanya di Buduk Asu, perjuangan 2 jam perjalanan akan terbayarkan, dengan suguhan pemandangan yang akan membuat Anda kagum. Hal yang cukup penting, jangan sungkan untuk menanyakan informasi tentang arah berangkat dan pulang, juga kondisi jalan Buduk Asu kepada petugas yang berjaga di tempat parkir atau loket. Terlebih lagi jika Anda adalah first timer yang belum pernah sama sekali berkunjung ke tempat ini. Fasilitas dan aktivitas di Buduk Asu di Puncak Bukit, sudah tersedia sarana fasilitas umum, yaitu toilet dan juga warung-warung yang menjajakan makanan dan minuman. Tapi, disarankan agar membawa perbekalan sendiri untuk mengantisipasi jika warung-warung di tempat tersebut tidak beroperasi. Terutama jika Anda berkunjung ke sini selain hari Sabtu dan Minggu. Tidak hanya itu saja, Anda juga bisa menikmati wahana-wahana yang tersedia, seperti rock climbing dan kenyening yang sangat menantang dan memacu adrenalin. Anda bisa melewati tebing dengan bantuan sling baja di atasnya. Anda tidak perlu khawatir jika ingin mencoba wahana-wahana tersebut, karena aktivitas tersebut sudah menggunakan standar prosedur keselamatan yang baik. Hanya saja, wahana tersebut mungkin kurang cocok untuk Anda yang mempunyai masalah akrofobia atau takut dengan ketinggian. Aktivitas lain yang bisa Anda lakukan di Buduk Asu adalah camping, karena di sini juga sudah tersedia camping ground. Anda akan disuguhi pemandangan alam dan atmosfer yang mengagumkan, terutama di pagi hari. Perpaduan sketsa alam, sinar matahari, dan secangkir kopi. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!